Ya pemirsa jika Anda bingung dan ingin bersantai bersama keluarga serta menikmati kuliner dan pemandangan indah Lesean Raung Indah sepertinya menjadi solusinya Lesean yang berada di Jalan PB Sudirman Utara Kantor Desa Sumbergondo Kecematan Glamour Banyuwangi ini juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berjualan dengan lapak makanan tradisional bagi masyarakat setempat Antusias warga dalam menyambut dibukanya Lesean Raung Indah ini sangat terlihat Acara yang berlangsung di Jalan PB Sudirman 87 RT1 RW3 Gunung Sari Desa Sumbergondo Glamour ini dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Februari jam 3 sore Sebelum acara, pembukaan dimulai juga diberikan santunan anak yatim di sekitar Lesean Raung Indah dengan tujuan agar acara menjadi berkah Kegiatan yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ini wajib menggunakan masker Pembukaan Lesean Raung Indah ini juga menjadi ajang para pecinta kuliner untuk menikmati hidangan yang lezat dan pemandangan indah Di Lesean ini ada beberapa jenis makanan yang dihidangkan diantaranya chicken mentega, tumis gurita, lili kemeruyuk, sate gurita, dan spaghetti dan semuanya sangat lezat tentu saja bisa menggugah selera Anda Suasana di cafe ini bagus banget buat kalian jangan lupa mampir disini buat view-nya disana di belakang disana ada gunung raung dan ada juga sawah-sawah pokoknya rekomen banget buat kalian para anak muda just ke sini Kepala Desa Sumbergondo Haji Iswan Ispandi dalam sambutannya menyampaikan Lesean Raung Indah dalam segi pelayanan harus menerapkan 3S yaitu senyum, sopan, dan siap Dirinya juga menambahkan di era digital ini pengelola Lesean Raung Indah juga harus aktif di media sosial Mbak Gayung bersambut, UD, owner dari Lesean Raung Indah menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dibukanya Lesean Raung Indah ini Pria sekaligus pengusaha sukses ini juga menyampaikan bahwa lokasi yang mendukung dengan letak geografis alam yang mempesonanan indah ini hingga memunculkan ide membuat Lesean dengan menerapkan kearifan lokal dengan menggandeng UMKM di sekitar Lesean Raung Indah Kenapa saya sebut disini Raung Indah? Karena di sebelah sana pemandangan sangat menarik Ya di suri hari itu ada sunset muncul dan Raung Indah pun akan terlihat dengan cantik ya dan dibalut dengan sawah-sawah dengan suasana tanaman durian dan tanaman buah lainnya segera akan menghibur pengunjung yang sini dengan aura yang sejuk begitu Camat Glenmore Gatot Suyono menyampaikan rasa terima kasihnya dengan adanya tempat wisata kuliner ini karena dapat membantu masyarakat dalam hal meningkatkan perekonomian khususnya di kecamatan Glenmore Dalam kesempatan itu Camat Glenmore juga mengapresiasi Lesean Raung Indah ini Pasalnya dalam area wisata kuliner ini masyarakat sekitar diberikan kesempatan berjualan dengan lapak makanan tradisional Dia berharap dengan adanya lapak UMKM di sekitar lahan Lesean Raung Indah ini dapat meningkatkan perekonomian warga daerah sumber gondo Dalam acara ini juga dilakukan pemotongan tumpeng sekaligus pemotongan pita oleh camat dan disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir Dengan pemotongan pita tersebut pertanda Lesean Raung Indah telah dibuka untuk masyarakat umum dalam rangka menikmati wisata kuliner Jadi kami sangat bangga sekali dengan adanya opening Lesean Raung Indah ini yang mana kegiatan ini bukan hanya sekedar tempat usaha tapi tempat ini menjadi kolaborasi dengan teman-teman UMKM yang ada di Jesean Raung Indah ini Jadi harapan kami dengan adanya kafe yang baru ini ini akan menambah ya menambah ekonomi peningkatan yang menunggu di Desa Sumbergondo ini menjadi tempat baru untuk berkumpulnya masyarakat kalau panjangka berkumpul pasti ekonomi akan semakin meningkat Insya Allah di tahun 2022 ini akan kita jadikan desa Sumbergondo ini sebagai desa wisata Iksan Watak, JTV